Intro RCL 9.7 kami ada bersama anda Selamat sore sahabat RCL, kali ini Aska Perdana Bersama tim yang bertugas akan berbincang bersama salah satu panitia Dan juga salah satu pemuda yang ada di Palabuhan Ratu Atau di Kabupaten Sukabumi Dimana Kabupaten Sukabumi juga memiliki sebuah event yang juga sangat besar dan luar biasa sekali Dan bahkan sudah masuk ke dalam 110 besar kategori event terbesar dan juga terbaik se-Indonesia Dan kita sudah bersama Kang Radi, selamat siang Kang Radi Selamat siang Biasa bertemu lagi ya dengan Kang Radi ya Kang Radi, Kang Radi ini sebagai apa? Dalam kegiatan apa Kang Radi? Oke Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya saya Sefra di Pinedika SE Dalam hal ini saya sebagai sekretaris DPC HNSI Kabupaten Sukabumi Atau kita bisa tahu bahwa HNSI adalah impunan nelayan seluruh Indonesia Yang kedua saya juga Alhamdulillah sebagai ketua KNPI Pelabuhan Ratu Dan dalam hal ini saya dipercaya oleh masyarakat nelayan tentunya khususnya menjadi ketua umum hari nelayan ke 64 tahun 2024 Luar biasa sekali sudah 64 tahun HNSI itu ya Berarti sudah ada sejak 64 tahun lalu kan ya Bukan, bukan HNSI tapi hari nelayan ini sudah 64 tahun Oh, hari nelayannya 64 tahun Oke, kalau hari nelayannya 64 tahun Kalau kita bicara dulu tentang HNSI sendiri Himpunan nelayan seluruh Indonesia Berarti se-Indonesia ini ada himpunan nelayan Betul, ya HNSI ini adalah organisasi Apa? Yang organisasi Profesi Organisi profesi Dimana memang ini adalah himpunannya para nelayan Tapi ini adalah organisasi Yang dibilang organisasi yang paling tua ya Karena HNSI ini lahir tahun 1973 1973 pada tanggal 21 Mei Dan HNSI ini tentunya adalah organisasi Yang memang menjadi salah satu jembatan Masyarakat nelayan kepada pemerintah Oke, oke Seperti terkait dengan bantuan-bantuan Aspirasi nelayan Tentunya kita selalu menggiring itu Bagaimana kita menjadi jembatan Para masyarakat nelayan khususnya nelayan Yang ada di Kabupaten Sukabumi ini Betul Dan HNSI pun di Kabupaten Sukabumi ini Ada 34 rukun nelayan Yang dibagi di 9 pesisir Samatan pesisir 34 nelayan ini Dari mulai Tegal Bulan Ujung Genteng Sampai dengan Cisolog Jadi terbagi Jadi kami ini di DPC ANSI ini Kabupaten Sukabumi Dan kita terbagi Ada 34 rukun nelayan Itu kalau bisa dibilang Kalau dari kepolis itu Polseknya lah Oh ya Di bawah DPC Ada namanya Rukun Rukun Nah itu Kita tahu bahwa Kabupaten Sukabumi ini Mempunyai garis pantai 117 km Betul Bagaimana yang saya bilang itu Bahwa potensi Salah satu sektor terbesar Di Kabupaten Sukabumi Yaitu adalah Perikanan-perikanan Betul Perang HNSI ini sangat penting Karena sektor terbesar Perikanan ini Harus ada Organisasi yang memang Meneluhi nelayan Betul Karena kita tahu bahwa Masyarakat Kabupaten Sukabumi Itu banyak sekali nelayan Artinya Sumbangsi Dan lain-lain Terkait mungkin Penanganan stunting Dan lain-lain Peran lain-lain Itu sangat penting Dan disinilah HNSI berperan Bagaimana nelayan itu Tidak termarginalkan Bagaimana Bantuan-bantuan Pemerintah Bisa tersalurkan Dengan baik Dibantu oleh HNSI Seperti itu Oke Berarti ini adalah Lembaga independen Yang dibentuk oleh Para nelayan itu sendiri Berarti kan Ya tentunya mungkin Dari tokot dulunya Memang Elite politik Tetapi memang hari ini HNSI adalah Organisasi profesi Oke Wow Luar biasa sekali Di hari nelayannya sendiri Sudah berjalan Selama 64 tahun Betul Untuk di Kabupaten Sukabumi Saja Atau secara umum Di Indonesia HNSI Hari nelayan ini Tentunya hari nelayan itu Banyak ya Ada beberapa Tetapi hari ini Memang berbeda Di Pelabuhan Ratu ini Adalah hari nelayan Dimana Ada pemilihan Putri nelayan Ada Iconnya Satu ikonnya Kalau hari nelayan Di Kabupaten Sukabumi itu Ada beberapa ya Di Tegal Bulut Ada hari nelayan Di Ucumunteng Ada hari nelayan Di Minajaya Juga ada hari nelayan Di Ciwaru Falangfang Ada hari nelayan Cisolok Ada hari nelayan Tetapi pusat sentral Hari nelayan ini Yang memang Dari sedari awal Bahwa hari nelayan Itu sentralnya ada di Labuan Ratu Bagi nelayan Sukabumi Mereka itu Hanya syukuran Oh oke Syukuran Hari nelayan Oke oke Kami pun dari HNSI Sangat mendukung Ketika di masing-masing Daerah ini Ingin melaksanakan Kegiatan syukuran Yang memang Salah satunya Yang tadi itu Mereka ingin Memperkenalkan daerahnya Potensi daerahnya Pariwisata Atau UMKM Dan lain-lain Sehingga ya kami pun Mendukung Di berbagai daerah Tetapi kita tahu bahwa Hari nelayan Yang ada di Labuan Ratu ini Sebenarnya Yang memang Sudah diresmikan Itu sudah 64 tahun Jadi tahun ini Yang ke-64 Seperti itu Luar biasa sekali 64 tahun Hari nelayan Di kabupaten Sukabumi Sendiri Yang diusung oleh Rakan-rakan HNSI Nah kan Kalau kita bicara Tentang hari nelayan Memang salah satu Rangkaian kegiatannya Adalah Pemilihan putri nelayan Tadi Sebagai ikon Dari hari nelayan Itu sendiri Kalau kita bicara Tentang rangkaian Kegiatan Itu Untuk yang 2024 Ke-64 tahun Apakah sudah berjalan juga Atau pemilihan putri nelayan Bahkan sampai kegiatan-kegiatan selanjutnya Kegiatannya on progress Tapi kita tahu bahwa Hari nelayan ini Tentunya bukan hanya Sekedar gimmick Betul Atau ceremonial Jadi event hari nelayan ini Mempunyai tujuan Iya Tujuan event ini Adalah yang pertama Ungkap rasa syukur kita Nelayan kepada Allah SWT Berkait dengan Limpah sumber daya alam Yang diberikan Salah satunya Itu adalah Ikan Ikan ini Sangat-sangat positif Tentunya Dan banyak diminati oleh Warga Kabupaten Sukabumi Dan salah satunya Untuk mengurangi stunting Itu adalah Ikan Itu yang pertama Yang kedua adalah Melestarikan nilai-nilai budaya Nilai-nilai budaya Ada tradisional Sebagai bentuk Partisipasi nelayan Sehingga Sekaligus dapat Menunjang program Pengembangan perwisata Pantai Belahan Selatan Kabupaten Sukabumi Agar keperwisataan Kabupaten Sukabumi ini Mempunyai Daya sanding Daya banding Yang tinggi Seperti itu Itu tujuan event ini Betul Jangan sampai event Hari ini Itu hanya seremonial Seperti itu Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya Yang saya tadi Balik lagi Prespek Bahwa hari lain ini Sudah berlangsung Dari tahun 1960 Wow Ya Acara ini telah diselenggarakan Setiap tahunnya Yang melibatkan Seluruh elemen masyarakat Ya Hingga sekarang Dan alhamdulillah Event ini sudah masuk Dalam kalender Event Kabupaten Event Provinsi Dan dari tahun 2023 Dan 2004 Hari ini Event ini sudah Masuk ke Event Kementerian Kementerian Perwisataan Ekonomi Kreatif Yaitu namanya Ken Karisma Event Nusantara Yang tadi Wow Berarti memang juga Hari nelayan ini Sudah menjadi Kalender event Nasional Dan juga berarti Akan didukung langsung Oleh Kemenparekraf Baru Wah Luar biasa sekali Kan sedikit Saya tadi tertarik Dengan masalah tujuan Ketika bicara tujuan Kegiatan ini sendiri Akan bilang bahwa Kegiatan ini bertujuan Untuk bukan hanya Gimik Nah ketika kita bicara Tujuan Berarti akan juga Bergedampingan Dengan yang namanya Dampak Dampak kegiatan ini Dari sisi ekonomi Dari sisi Keparewisataan Itu sendiri Kemudian juga Dari sisi sosial Dari budaya Dan segala macem Dampak apa Yang diberikan oleh Kegiatan hari nelayan Iya gitu Jadi gini Saya coba Apa Menjelaskan dulu Terkait dengan Ketika Event ini berdampak Tentunya ada Beberapa unsur Betul Yang memang Dikaitkan Yang menjadikan Memang Dampak itu tersendiri Yang pertama Hari ini Kenapa Hari nelayan ini Masuk ke event nasional Iya Kenapa Dan masuk dalam Kategori KEN Itu yang pertama Kenapa Ada beberapa aspek Tentunya Ada lima aspek Utama dalam Pemilihan KEN ini Oke Yang pertama adalah Ide aspek potensial Dan inovasi Yang pertama Yang kedua Yaitu pengembangan Ekonomi kreatif Lalu event manajemen Kemudian selipat Tunjukkan budaya Serta aspek strategi Komunikasi dan media Ketika lima aspek itu Berjalan dengan Berjalan dengan baik Tentunya akan memberikan Dampak-dampak yang tadi Akan dikatakan Betul Ya salah satunya Dampak ekonomi Dampak sosial budaya Lalu ada dampak lingkungan Betul Nah beberapa contoh Yang memang sudah Memberikan dampak ekonomi Yang pertama adalah Bagaimana ketika Hari nelayan ini Salah satunya hotel Dan restoran itu Sangat berdampak Betul Karena apa Visitor-visitor kunjungan Kunjungan masyarakat Dari luar pelabuhan Itu banyak Karena memang Yang saya tadi bilang Hari nelayan ini Mempunyai daya tarik Daya tariknya adalah Bagaimana kita Bisa melihat Ada upacara Labu Saji Iring-iringan Perahula layaran Menuju lawang Teluk pelabuhan ratu Dimana di dalamnya Ada adat istiadat Atau upacara laut Yang disebut Labu Saji Karena Ratusan perahu itu Iring-iringan Selanjutnya Ada Atraksi seni budaya Yang memang Sangat kumpit Hari nelayan itu Sehingga Mendapatkan Dampak ekonomi Yang salah satunya tadi Hotel dan restoran Sekitar 25 UMKM Yang terlibat Dalam kegiatan ini Untuk perjualan Lalu Ada beberapa Mungkin operator Tour dan travel Yang bisa Mengaitkan Kegiatan headline ini Menjadi salah satu Paket Kunjungan Nah itu yang pertama Dampak ekonomi Lalu Saya bisa rasakan Kemarin Tahun 2023 ini Meningkatnya Pembelian ikan Sehingga Line ini Kewalahan Ikannya habis Akhirnya Mereka Ada yang Ngambil dari Banten Ada yang Ngambil dari Muara Baru Jakarta Sehingga Hari itu Peningkatan Kunjualan ikan Memang banyak Itu salah satunya Kedua Alat Apa Alat-alat transportasi Seperti Angkot Ojek Itu memang Meningkat Ketika ada Kegiatan headline ini Karena kunjungannya Memang Banyak Selanjutnya Kita ada Dampak Sosial Budaya Dampak Sosial Budaya Ini salah satunya Kegiatan 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 Meningkatkan Bakat Seni Tradisional Dengan Penampilan Upacara Dan Pegelaran Budaya Lalu Kita ada Pemeran Teknologi Tempat Budaya Selanjutnya Kita tahu Bahwa Semua Itu 100% Yang terlibat Adalah Masyarakat Itulah Dampak Sosial Budaya Lalu Kita Juga Ada Dampak Kelingkungan Kelingkungan Penanganan Kebersihan Penanganan Keamanan Kedisiplinan Supaya Warga Sadar Akan Lingkungan Dan Keterlibatan Sosial Cara Menangkap Ikan Dengan Bayi Nanti Kita Ajar Kepada Layan Agar Tidak Berkentangan Dengan Undang Undang Dan Serta Tidak Merusak Ekosistem Laut Selanjutnya Ada Meminimalisir Dalam Dampak Negatif Terhadap Lingkungan Dan Perubahan Iklim Dengan Melakukan Praktik Retain Reuse Reduce Recycle Dan Lain-lain Contohnya Menyediakan Tempat Sampah Berdasarkan Tipe Sampah Dengan Memilih Sampah Supaya Bisa Didorulang Dan Dimanfaatkan Contohnya Memang Ada beberapa Bank-bank Sampah Memang Itu Nanti Bisa Ikut Serta Dalam Kegiatan Seperti Itu Luar Biasa Sekali Ini Memiliki Banyak Sekali Dampak Dampak Positif Dalam Kegiatan Harin Layan Ini Sendiri Kan Saya Pengen Breaking Down Satu Dari Dampak Barusan Mungkin Juga Dari Satu Dampak Barusan Kita Bicara Dari Sisi Ekonomi Memang Juga Akhirnya Dengan Kegiatan Harin Layan Perputaran Ekonomi Sangat Besar Dalam Kegiatan Harin Layan Sedikit Dong Kasih Ceritain Sedikit Seberapa Besar Dari Yang Sudah Terjadi Yang Lalu Berarti 2023 Sendiri Dampak Perputaran Ekonomi Khususnya Di Palabuan Ratu Seperti Apa Khususnya Di Hal Salah Satunya Yang Terdampak Adalah Talent Dan Seniman Itu Permutaran Uangnya Sekitar 300 Juta Karena Memang Kita Mengundang Artis Dan Talent Hampir 120 Penampil Sandar Yang Hampir Di Juga Nanti Saya Akan Coba Sebutkan Kekiatannya Siapa Yang Kelibat Juga Selanjutnya Kita Ada Event Produksi Itu Seperti Main Event Panggung Dan Lain Lain Itu Ada Event Produksi Lalu Termasuk Sarana Perasarana Yang Dibat Nantinya Karena Memang Kita 100% Viewer Pendor Pendor Ini Dari Lokal Jadi Kita Melibatkan Pendor Lokal Tidak Ada Pendor Lain Yang Terlibat Dalam Kekiatan Lain Ini Kita Ingin Mengupayakan Bagaimana Dampak Ekonomi Ini Dirasakan Oleh Pendor Pendor Lokal Karena Saya Punya Prinsip Walaupun Kami Memang Tinggal Di Flabuan Ratu Tetapi Kami Yakin Bahwa Putra Daerah Flabuan Ratu Bisa Untuk Memanage Event Nasional Ini Seperti Itu Selanjutnya Kita Berkomunikasi Dengan UMKM 200-300 Juta Selama Kegiatan Lalu Kita Juga Ada Hotel Rumah Makan Dan Parkir Dan Lain Lain Bisa Ditanyakan Nanti Lebih Validnya Lagi Ke PHRI Atau Ke Dinas Pariwisata Tentunya Yang Memang Menang Ini Dan Kita Pun Ada Sekitar 25 Pelaku Usaha UMKM 40 Komunitas Dan Ada Beberapa Homestay Lalu Kita Dapat Kerja Alhamdulillah Hari Ini Kita Akan Open Untuk Volentir Sangat Banyak Sekali Masyarakat Khususnya Anak Muda Yang DM Di Instagram Hari Lain Ingin Sekali Ikut Serta Kejiatan Hari Lain Saya Juga Bingung Karena Saking Banyak Dan Saya Juga Takut Tidak Bisa Memenuhi Apa Menjadikan Kewajiban Dan Hak Nantinya Ada pun Kita Akan Terbuka Tapi Kita Akan Batasi Volentir Ini Seperti Itu Lalu Kita Ada 250 Seniman Yang Kampil Di Kegiatan Hari Ini Dan Untuk Unsur Petugas Juga Kita Mungkin Nanti Ada Sesi Terkait Dengan Keterlibatan Jadi Untuk Dampak Ekonomi Ini Saya Sebutkan Memang Pemutaran Selama Kegiatan Ini Kurang Lebih Ada Di Angka 4 5 Milyar Wow Ngeri Keren Perputaran Ekonomi Sangat Luar Biasa Sekali Dampak Dari Kegiatan Hari Nelayan Ini Sendiri Dari Sisi Sosial Budaya Akang Bilang Barusan Salah Satunya Dengan Pemilihan Icon Dari Hari Nelayan Adalah Seorang Putri Nelayan Itu Seperti Apa Seperti Apa Kriterianya Seperti Apa Kemudian Sistem Pemelihannya Sistem Karantinanya Kemudian Dampak Apa Yang Diberikan Dan Dirasakan Putri Nelayan Terhadap Kegiatan Hari Nelayan Alhamdulillah Tentunya Pemilihan Putri Nelayan Ini Langkaian Kegiatan Yang Pertama Di Hari Nelayan Ini Sudah Berlangsung Pada Tanggal Dua Minggu Yang Lalu Saya Lupa Tanggal Sudah Ada Putri Nelayan 24 Sudah Memang Kita Harus Prefer Jauh Lebih Jauh Karena Ada Persiapan Yang Memang Harus Kita Berikan Pelatihan Persiapan Untuk Hari H Jadi Kita Sudah Berlangsung Kegiatan Yang Pertama Memang Warga Kabupaten Sukabumi Kita Terbuka Untuk Kabupaten Sukabumi Yang Kedua Memang Berkelakuan Baik Tidak Mengkonsumsi Obat-obatan Terlarang Selanjutnya Masih Minimal Umur Itu SMA 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 Sederaja Jadi Memang Di atas 16 17 18 Tahun Kesana Selanjutnya Memang Tidak Menikah Tidak Menikah Berkelakuan Baik Dissebutkan Lalu Kriterianya Selanjutnya Adalah Mempunyai Keinginan Terutama Dalam Segi Potensial Jadi Ada nilai Tambahan Dalam Pemian Putin Lain Adalah Ujuk Kabakat Tahap Pertama Yang kita Lakukan Adalah Seleksi Alhamdulillah Kemarin Seleksi Kurang Lebih Ada 75 Orang Wow Ini Rekor Ini Tahun Sekarang 75 Orang Yang Mendaftar Ke Pemian Putin Lain Kita Hanya Nah Tahap Seleksi Itu Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Tes Tulis Tes Tulis Itu Kita Beri Materi Yang Pertama Tentang Nelayan Yang kedua Tentang Geopak Jeletuh Tentang Pariwisata Kebudayaan Yang ada Di Kabupaten Sukabumi Setelah Tes Tulis Lalu Kita Ada Tes Interview Interview Ini Salah Satu Yang Mengkurasi Kegiatan Interview Ini Salah Satu Ada Budayawan Ada Dinas Perwisata Tentunya Dari HLSI Juga Interview Setelah Itu Ada Unjuk Kebisa Nah Unjuk Kebisa Ini Para Pinalis Ini Memperlihatkan Unjuk Kebisanya Saya Kemarin Lihat Banyak Sekali Yang Ada Penampilan Nari Menyanyi Baca Puisi Bahkan Stuttering Dalam Bahasa Inggris Dan Lain Itu Banyak Sekali Potensial Nah Setelah Itu 33 Orang Yang Ikut Dalam Tahap Karantina Alhamdulillah Tahap Seleksi Ini Kita Juga Didukung Pemerintah Kupatan Sukawumi Khususnya Pasekda Alhamdulillah Kita Diberikan Kemudahan Dalam Bentuk Konsumsi Tentunya Di hari Itu Dan Diberikan Fasilitas Tempat Di Aula Sepda Selanjutnya Kita Melaksanakan Kegiatan Karantina Ini Karantina Ini Adalah Kegiatan Yang Memang Salah Satu Nilai Terbesar Tadi 20% Mungkin Nilai Apa Nilai Seleksi 60% Ini Mungkin Jadi 80% Itu Dinilai Dari Karantina Karantina Ini Kita Bertempat Di Desa Resort Kalau Dulu Namanya Hotel Cekombak Alhamdulillah Itu Disupport Oleh Pak Leleng Dengan Support Makanya Hotel Semua Disupport Selama 3 3 Malam Disupport Langsung Oleh Pak Leleng Nah Dalam Kegiatan Karantina Ini Justru Ini Kegiatan Hal-hal Yang Sangat Positif Yang Kita Lakukan Setiap Hari Kita Bangun Pagi Para Finalis Ini Untuk Melaksanakan Sholat Subuh Dan Kuliah Subuh Oke Jadi Ada Sanlat Sanlat Yang Memang Kita Siapkan Ustadz Untuk Memberikan Materi Tentang Keislaman Setelah Sanlat Itu Ada Kegiatan Senam Senam Dan Jalan Santai Setelah Itu Langsung Masuk Ke Materi Yang Menjadi Materinya Itu Ada Yang Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan Lalu Ada Budaya Budayawan Ada Dinas Perikanan Ada Dari Pos AL Pore Sukabumi Ada Dari Pos Airun Banyak Sekali Termasuk HNSI Jadi Setiap Harinya Itu Mereka Diisi Dengan Materi Bagaimana Agar Dipersiapkan Menjadi Putri Nelayan Yang Memang Mempunyai Kualitas Dan Pola Fikir Pengatuan Yang Baik Kita Siapkan Itu Lalu Kita Ada Unyuka Bisa Di Akhir Jadi Selama Tiga Hari Kita Gajel Itu Dengan Kegiatan Itu Nanti Saya Bisa Share Kegiatan Semuanya Setelah Itu Setelah Tiga Hari Kita Ada Kegiatan Grand Final Kegiatan Grand Final Ini Berlangsung Di Gedung Prinanda Alhamdulillah Pak Haji Rudy Juga Men-support Kegiatan Itu Secara Sukarela Karena Memang Pak Haji Rudy Dan Pak Alen Ini Adalah Tokoh Yang Ada Di Pelopor Ratu Mendukung Juga Tentunya Dari Kegiatan Hadin Lain Ini Pun Yang Sangat Berperan Penting Tokoh Tokoh Banyak Sekali Di Pelopor Ratu Mereka Sangat Mendukung Salah Satunya Adalah Pak Haji Dede Ola Setelah Itu Grand Final Kita Nilai Dengan Luar Biasa Kalau Akan Kemarin Nonton Luar Biasa Kemarin Menunggu Harapan Kominco Ini Bisa Ada Di Kegiatan Grand Final Sebenarnya Kita sudah Menyurat Kita sudah Menyihat Mungkin Ada Kesibukannya Tidak Apa-apa Tapi Kita Bisa Share Program Program Jadi Kegiatan Grand Final Kita Berkolaborasi Karena Saya Tadi Mikirin Bahwa Apapun Kegiatan Yang Ada Di Kita Selalu Minim Anggaran Apapun Itu Batas Anggaran Tapi Bagaimana Kita Berinovasi Kegiatan Ini Bisa Berjalan Dengan Sukses Dan Salah Satunya Adalah Kolaborasi 33 Peserta Itu Dilakukan Makeovernya Oleh Satu MUA Jadi Satu MUA Satu Peserta Ada 33 MUA Yang Ada Di Kabupaten Soko Khususus Pelabuhan Ratu Yaitu Namanya Faguyuban MUA Pelabuhan Ratu Itu Kalau Dihitungkan Satu Orang Itu Sekitar 2 Sampai 3 Juta Betul Tapi Karena Karena Kewajiban Anak Muda Alhamdulillah Kemarin Diresmikan Paguyuban MUA Dan Itu Ada Aklamasi Pemilihan Ketua Paguyuban MUA Itu Namanya IJUS IJUS Makeup Jadi Ketua MUA Dan Mereka Support Pul Kepada Kegiatan Mila Putri Ini Dari Backup Dari Bajunya Semua Wardrop Dan Lain-lain Itu Jadi Alhamdulillah Itu Berdiri Dengan Lancar Lalu Kita Juga Ada Tim Juri Tim Jurinya Itu Dari Dinas Pariwisata Dinas Kemudayaan Dari HMSI Dan Toko Budaya Itu Jadi 20% Penilaian Itu Ada Di Trend Final Alhamdulillah Kemarin Menghasilkan Juara Yang Juara Itu Memang Masuk Kategori Yaitu Dari SMA Mutiara SMA Mutiara Namanya Nisrina Boleh Nanti Kapan-kapan Diudang Disitu Boleh 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 Saya Coba Inilah Supaya Memang Biar Ada Kegiatan Yang Positif Betul Setelah Menang Itu Tentunya Putin Lain Itu Akan Dipungsikan Bukan Hanya Seremonial Yang Dibilang Tadi Jangan Sampai Icon Ini Seremonial Putin Lain Ini Sama Satunya Akan Menjadi Icon Kegiatan Yang Ada Di Kegiatan Hari Melayang Boleh Saya Sebutkan Kegiatan Yang Boleh Yang Pertama Memang Nanti Akan Nyambung Dengan Kegiatan Putin Lain Yang Pertama Kita Ada Kegiatan Pemilai Putin Lain Sudah Berlangsung Lalu Kita Ada Isti Gosa Hari Lain 64 Ini Yang Selalu Menjadi Miskomunikasi Di Masyarakat Beberapa Kalangan Toko Yang Memang Harus Diluruskan Hari Melayang Sebelumnya Memang Berlangsung Pada Tanggal 6 April Setiap Tahunnya Dulu Kemarin Tetapi Hari Ini Ketika Kita Kaji Bahwa Yang Pertama 6 April Kita Cuaca Ekstrim Betul Hujan Dan Lain Lain Sering Terjadi Setiap Hari Melayan Ada Majir Majar Dan Lain Lain Kasian Juga Pendagang Ini Makanya Kita Coba Kaji Ulang Bahwa Tetap 6 April Konteks Hari Melayang Kita Kita Jaga Maruah Kita Tetap Jaga 6 April Ini Kita Lakukan Kegiatan Isti Gosah Yang Memang Mengundang Semua Tokoh Melayan Semua Tokoh Masyarakat Untuk Berkumpul Dan Mengucapkan Rasa Syukur Selanjutnya Kita Ada Beberapa Perlombaan Ada Perlombaan Poli Lalu Ada Perlombaan Belutangkis Dan Rencana Hari Ini Kita Baru Komunikasi Dengan Komunitas Dengan Meja Bahwa Ada Perlombaan Dengan Meja Tingkat Rasional Lalu Kita Ada Perlombaan Tradisional Perlombaan Tradisional Ini Dikuti Khusus Melayan Jadi Ada Perlombaan Ren Yang Memang Berbasis Melayan Lalu Kita Ada Bajan Expo Bajan Expo Itu Diisi Dengan Admin Gratis Nah Itu Salah Satunya Lalu Ada Donor Darah Lalu Ada Layanan Simpajak Keliling Dari Pone Sukorumi Ada Pameran Terikana Dan Kelautan Dan Pameran UMKM Lalu Kita Ada Sunatan Masal Kemarin Kita Recall Juga Sunatan Masal Kita Sampai 240 Orang Yang Disunat Tahun Kemarin Itu Sangat Luar Biasa Saya Senang Sekali Bangga Itu Yang Menjadi Salah Satu Bayaran Saya Event Ini Bisa Berdampak Betul Sunatan Masal Sampai 240 Orang Alhamdulillah Sunatan Masal Itu Tahun Ini Kita Akan Hadakan Lagi Saya Baru Saja Pulang Tadi Dari RSUD Pelaburan Ratu Dalam Kegiatan Sunatan Masal Ini Saya Meminta Permohonan Bantuan Dan Permohonan Dukungan Terkait Dengan Tim Medis Dan Obat Obatan Itu Dari Rumah Sakit Pelaburan Ratu Dan Beberapa Klinik Yang Memang Ikut Serta Lalu Kita Ada Kegiatan Bakti Sosial Alhamdulillah Bakti Sosial Ini Yang Dirasakan Oleh Janda Nelayan Jomroh Nelayan Dan Yatim Nelayan Lalu Kita Ada Lomba Hias Perahu Pro Cok Train Insyaallah Nanti Akan Kami Siapkan Chat Mudah Mudah Ada Sponsor Lagi Yang Masuk Dalam Penggiatan Ini Kita Juga Ada Cek Kesehatan Gratis Untuk Nelayan Nanti Kesehatan Kolesterol Gula Darah Dan Nelayan Nanti Kita Cek Lalu Kita Ada Mancing Babal Lagi Tradisional Ini Cukup Menarik Karena Memang Diikuti Oleh Seluruh Masyarakat Indonesia Betul Banyak Indonesia Datang Itu Untuk Ikuti Bancing Babal Tradisional Terus Kita Ada Bebodoran Ada Festival Budaya Seni Budaya Ini Selama Satu Minggu Kita Open Silahkan Untuk Para Sanggar Tapi Yang Sudah Kompet Ini Ada 120 Penampil Yang Akan Dengar Kegiatan Kita Jadi Setiap Dengar Seni Budaya Inilah Salah Salah Kelestarian Lalu Kita Ada Kegiatan Download Ibu Kota Nah Ini Ada Acara Inti Acara Intinya Festival Dan Gelar Budaya Hari Lain Ke 64 Itu Akan Berlangsung Di Tanggal 21 Mei Apa Saja Itu Isinya Yang Pertama Adalah Upacara Resmi Dan Upacara Adat Yang Tadi Itulah Musaji Tambuh Lobster Lalu Kita Ada Karnapal Budaya Dan Cosplay Cosplay Biotalaut Oh 21 Nah Tidak Ada Ada Kegiatan Orang Kreatif Tadi Yang Saya Bilang Ada Penta Seni Budaya Setan Komedi Talk Show Cat Festival Fighting Art Pameran Karya Dan Lain-lain Selanjutnya Ada Tablet Akbar Kita Sudah Berkomunikasi Dengan Salah Satu Kiai Kondang Yang Hadir Tamblet Akbar Dan Kurok Kori Internasional Nanti Yang Hadir Kori Internasional Lalu Kita Ada Festival Band Tentunya Ada Band Lokal Juga Kita Mengundang Artis Artis Masih Kita Komunikasi Menyesuaikan Anggaran Lalu Kita Kalau Misalnya Anggarannya Memadai Kita Akan Ada Jalan Sehat Posisi Plinning Beach Plinning Beach Itu Akan Start Dari Batu Bintang Sampai Dengan Darbangga Pelabaran Ratu Lalu Yang Terakhir Adalah Penutupan Panggelaran Wayang Goleh Ditutupnya Wayang Goleh Wah Luar Biasa banget Kegiatan-kegiatannya Sangat positif Dan juga Otomatis Ini akan Cukup Banyak Memerlukan Orang-orang Yang terlibat Di dalam Banyak sekali Orang-orang Yang perlu Terlibat Dalam Segala Aspek Kegiatan Mulai dari Panitia Di lapangan Kemudian Juga Teman-teman Yang membantu Sisi promosi Dan juga Edukasi Ke masyarakat Itu sendiri Kemudian Masih Banyak sekali Membutuhkan Banyak Tenaga Perbantuan Kalau Untuk Kegiatannya Sendiri Akan Bertempat Dimana Kemudian Juga Siapa Saja Yang akan Terlibat Dalam Kegiatan Hari Nelayan Ke 64 Tahun 2024 Yang sendiri Betul Lokasi Event Ini Yang pertama Pusat Sentralisasinya Itu Akan Dilaksanakan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Ratu Yaitu PPNP PPNP Darmaga Lebih Tahunya Masyarakat Darmaga Pelabuhan Pasar Terus Pesisi Pantai Pelabuhan Ratu Itu akan Melangsung Dari tanggal 1 Mei Sampai Dengan 26 Mei Ditutupnya Di tanggal 26 Mei Kita juga Ada Beberapa Yang Terlibat Dalam Kegiatan Hari Nelayan Ini Yang pertama Kepanitian Tim Pendanggung Jum Kepanitian Ini adalah DPC Hires Sukabumi Tapi Kita Punya Pelindung Juga Ada Bupati Sukabumi DPR Sukabumi Pore Sukabumi Dan Dandim 0622 Dan Beberapa Ada Tim Pengarah Tentunya Dari Toko-toko Mersyarakat Melayan Yang Ikut Serta Dalam Kegiatan 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 Ini Tentunya Tidak Akan Sukses Kegiatan Ini Tanpa Ada Kolaborasi Betul Ada Stakeholder Yang Mendukung Alhamdulillah Hari ini Kita Didukung Juga Salah Satunya Oleh Pemerintah Daerah Keguatan Sukabumi Bapak Bupati Bapak Haji Marwan Amami Dan Lalu Kita Juga Disupport Oleh Dinas Pariwisata Lalu Kita Disupport Juga Dinas Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Lalu Dinas Perikanan Lalu Juga Ada Dinas Pendudukan Catatan Sipil Tentunya Dinas Komunikasi Dan Informatika Ini Yang Saya Rasa Yang Harus Terlibat Banyak Konten Konten Menarik Yang Akan Dijual Dan Dibidati Oleh Masyarakat Di Kegiatan Ini Banyak Saya Berharap Memang Komit Ini Harus Selalu Bersama Kita Yang Tadi Saya Sebutkan Sangat Banyak Sekali Jadi Nanti Saya Tinggal Telepon Saya Share Kegiatannya Dan Saya Berkomunikasi Juga Langsung Dengan Pak Kadis Mudah-mudahan Bisa Mendorong Dan Mendukung Kegiatan Ini Lalu Kita Ada PPN Pemuratu Yang Memang Lopat Terus Kita Juga Beberapa BJB Itu Selalu Terdapat Lalu Ada Indonesia Power Ada PT Belio Ada PT Gerak Muara Kenari Dan Banyak Sekali Support Yang Yang Memang Mendukung Kegiatan Kita Tapi Mudah-mudahan Dengan Apa Adanya Video Ini Di RCL Yang Lagi Yang Support Nanti Dukor Dukor Seperti Itu Sekali Jadi Banyak Sekali Terutama Memang Yang Menjadi Yang Mengatur Kegiatan Ini Terutama Anak Muda Kebanyakan Semua Dan Saya Pastikan Anak Muda Banyak Anak Muda Yang Akan Ikut Terlibat Setelah Kegiatan Ini Keren Keren Ini Kegiatan Sangat Luar Biasa Sekali Sahabat RCL Bahkan Sudah Masuk Kedalam 110 Event Terbaik Yang Ada Di Indonesia Sahabat RCL Dan Bahkan Rencananya Bapak Kemen Parikrap Juga akan Hadir Saya sudah Menyurat Ke Kemen Parikrap Kami berharap Masa Nega Uno Sebagai Menteri Kemen Parikrap Bisa hadir Dan Menyaksikan Kegiatan Infon Harwin Layan Ini Keren Sahabat RCL Nah Mungkin Kang Radi Perbincangan Kita Kalau kita Bahas Satu persatu Masih Sangat panjang Dan Sangat Banyak Tapi Kita Masih Bisa Untuk Buka Segment Yang Datang Mungkin Sekalian Berbincang Dengan Ini yang Memang Harus Disampaikan Yang Pertama Memang Kita Harus Bangga Bahwa Event Terbesar Yang ada di Kabupaten Sukabumi Itu ada Dua yang Masuk dalam Event Nusantara Salah satunya Yaitu Gelar Alam Betul Dan Yang Memang Selanjutnya Adalah Hari Nelayan Ke 64 ini Jadi Di Jawa Barat Ini Hanya Empat Salah Satunya Hari Nelayan Yang Paling Penting Adalah Suksesnya Kegiatan Hari Lain Ini Itu Adalah Dari Semua Stakeholder Harus Terlibat Harus Ikut Serta Dan Mendukung Jadi Saya Sebagai Ketua Panitia Berharap Memang Dukungan Dari Semua Stakeholder Itu Sangat Penting Jadi Sukses Tanpa Akses Itu Salah satunya Dukungan Dan Kolaborasi Ini Dan Kami Memohon Kepada Pemerintah Daerah Kepacar Sukabumi Jangan Penang Lelah Untuk Mendukung Kegiatan Kita Ini Karena Memang Ini Sangat Pendampak Kepada Masyarakat Tentunya Kepada Wilayah Bagaimana Bisa Mempromosikan Daerah Khususnya Di Pariwisata Dengan Melalui Event Ini Karena Brand Value Event Ini Sudah Masuk Ke Event Nasional Yang Selanjutnya Mari Kepada Masyarakat Kabupaten Sukabumi Khususnya Pelabaran Latu Mari Kita Sama-sama Menyesuskan Kegiatan Instagram Hari Nelayan Pelabuhan Latu Dan kami Sangat terbuka Untuk Siapapun Kami Sangat Transparan Dalam Kegiatan Apapun Dan Yang Saya Bila Tadi Kami Ini Bukan Profit Oriented Tapi Kami Ini Ingin Menciptakan Karya Yang Bisa Berdampak Seperti Itu Luar biasa Banget Untuk Hari Nelayan Terutama Hari Nelayan Ke 64 Tahun 2024 Semoga Berjalan Dengan Lancar Meskipun Sudah Rangkaian Sudah Dimulai Dengan Kemarin Pemilihan Putri Nelayan Dan Terus Berjalan Sampai Dengan 26 Mei Nanti Luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga Sukses Terus Semoga Event Hari Nelayan Berjalan Dengan Lancar Dan Baik Dan Ditunggu Partisipasi Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Soekabung Untuk Turut Memeriahkan Kegiatan Hari Nelayan Ke 64 Tahun 2024 Ini Terima kasih Sekali lagi Sudah berbincang Bersama kita Dan juga Terima kasih Sudah menyimak Nanti Aska Bakal Balik Lagi Nanti Dan juga Dengan Pembahasan Baru Lagi Yang jelas Sekarang Aska Pamit Dulu Aska Bersama Timi Bertugas Terima kasih Dan Sampai Jumpa